Yomba, yomba, yomba! Protes terus berlangsung di Myanmar, mengikuti kudeta militer pada tanggal 1 Februari. Rabu pekan lalu, Presiden AS Joe Biden mengumumkan sanksi baru pada pimpinan militer beserta kepentingan bisnis dan keluarga mereka. Ini menambah sanksi yang telah diterapkan sejak tahun 2017 atas kekerasan yang terjadi pada kelompok minoritas Rohingya di Myanmar. Dengan hubungan ekonomi yang terbatas dan sanksi yang sudah diterapkan, pengaruh AS terhadap Myanmar sebenarnya tidak terlalu besar. Tapi menurut analis, sanksi pada junta militer dan diimbangi sanksi dari sekutu AS bisa jadi berdampak. Pemerintah Biden bekerjasama dengan sekutu regional, termasuk Jepang, India, dan perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara, ASEAN, yang telah menunjukkan dukungan atas upaya AS untuk menjangkau Myanmar. Setelah sempat mewacanakan sanksi, pemerintahan Joe Biden akhirnya memberlakukan sanksi konflik dalam menghadapi krisis demokrasi di Myanmar. Tapi dalam memperlakukan sanksi ini, pemerintahan Biden tetap bekerjasama dengan sekutu-sekutunya di kawasan, pendekatan yang berbeda dari pemerintahan sebelumnya yang sering dituding bertindak unilateral. Kudeta di Myanmar terjadi mengikuti tuduhan mundurnya demokrasi di wilayah Asia Tenggara seperti di Brunei, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Filipina. Ini jadi tantangan bagi pemerintahan AS, terutama jika harus bersaing dengan Tiongkok. Sanksi AS dituding sebagian pihak sebagai langkah yang aneh, terutama setelah serangan 6 Januari di gedung Capitol oleh pendukung Donald Trump atas klaim kecurangan pemilu. Klaim serupa yang digunakan militer Myanmar untuk melakukan kudeta. Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan menyebut adanya dukungan lintas partai untuk sanksi kepada Myanmar, namun tak menampik ada pekerjaan rumah yang harus dilakukan AS. Analis juga menilai akan sulit bagi sebagian sekutu AS di wilayah Asia Tenggara untuk percaya dengan Amerika, terutama ketika kebijakan luar negeri AS berubah setiap ada pemerintahan baru. Demikian laporan tim VOA. Terima kasih telah menonton!